Jadi kalau warna ini gimana? Kalau untuk spot order sih enggak juga ya. Kebutuhan COPEC dari kantornya gitu. Itu beda lagi harganya juga nanti dapet special price. Kalau saya beli terios nih, DP bisa dirangka berapa? DP-nya abang mau berapa? Di bawah 10 juta lah. Di bawah 10 juta, oke lah. Oke, balik lagi di Spot Order Motif. Pada kali ini kita akan membahas Dehatsu Terios. Ini yang bisa dibilang mobil yang sudah perubahan facelift-nya, tapi laris ya? Laris, karena ini satu-satunya mobil, udah bukan satu-satunya sih, tapi jarang ya. Jarang yang masih penggerak roda belakang. Jadinya lebih tangguh di jalanan bang. Apalagi kondisi jalan yang kurang bagus, nanjak. Ini mantep. Mantep ya. Berarti ini warna framing color? Merah? Iya, ini warna baru, ini warna merah. Ini kita ada tipe R-nya ini. Yang tipe R biasa ada R-A. Biasa ada R-A-D-S. Oke, ini standar kali ya? Iya, R standarnya ini sudah cakep. Tapi kalau buat warna merah ini, kira-kira hanya di tipe R atau tipe X juga ada? Ada, dari mulai tipe X juga. Dan nggak ada tambahan biaya untuk warna merah ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Spot Order nggak sih, Kak? Misalkan kan kalau warna putih, silver, hitam, itu kan pasti ready ya. Karena itu warna netral. Iya. Tapi kalau warna ini gimana? Kalau untuk Spot Order sih nggak juga ya. Tapi memang indent. Tapi kita indentnya nggak lama. Pesen di bulan ini, bisa dapat bulan ini juga. Oke. Tapi bicara terius, ada lima warna ya? Iya. Ada silver, hitam, putih, merah, granice sama bronze 6. Berarti 6 ya? Granice yang mana tuh? Granice warna hijau. Hijau? Iya. Warna-warna petara. Hijau-hijau lumut gitu ya? Oke, oke. Jadi kalian tinggal pilih aja yang suka-suka nih. Kebetulan warna-warna Deterio sekarang, yang model baru sekarang, cakep-cakep ya? Iya. Nanti tinggal diajukan aja sama Kak Mita, kalian mau yang mana? Karena tidak ada biaya tambahan di warnanya ya? Iya, betul banget. Kecuali mungkin transmisi pasti beda ya? Manual Matic pasti beda ya? Manual Matic beda. Terus juga untuk tipe juga, seperti X, ada X standar, X ADS. R juga ada tiga ya? RADS, S standar, R custom. Jadi untuk lebih jelasnya, mendingan teman-teman ketemu Mita langsung di showroom, supaya bisa lihat langsung unitnya nih. Bisa langsung lihat beda unit ini, yang sama tipe yang satunya, apa bedanya, dan bisa test drive juga. Karena jangan sampai kalian salah menentukan warna aja, kalian bisa salah, waduh, pusing nanti ke depannya ya. Karena beli mobil itu, enggak kayak beli kacang ya. Iya, dan ini buat jangka panjang ya. Jangka panjang, dan kebutuhan juga. Oke. Berarti kalau bicara Deterio sendiri nih, harga masih harga lama atau harga yang sudah terbaru? Ini mobil baru harga lama. Ini Nik 2024, tapi enggak jauh dengan Nik 2023 ya. Harga OTR-nya itu untuk Terios, dari mulai Rp240.550.000, sampai dengan Rp307.750.000, untuk tipe R custom-nya. Nah, itu belum bawa miskin ya? Iya, itu untuk OTR DKI ya. Untuk harga sama diskon menyesuaikan wilayah dan pengiriman masing-masing. Jadi sesuai dengan KTP atau domisili? Iya, KTP-nya ada tambahan. Misalkan orangnya di Jakarta, tapi KTP-nya KTP luar Jakarta, itu bisa kok pakai harga Jakarta. Oh, berarti domisili ya? Iya. Oke, domisili. Tergantung mobilnya mau dikirim kemana. Oke, itu. Jadi kalian yang baru nonton channel Sumpah KTP-tip, jangan lupa tonton full video sampai selesai. Iya, biar enggak salah-salah. Salah-salah promonya. Iya. Jadi biar tahu penjelasan dari Kak Mita ya. Iya. Jangan lupa subscribe, screenshot, abis itu kirim Kak Mita. Yang punya referensi juga, ajukan aja ke Kak Mita. Nanti kalian dapetin cuan. Hadiah menarik. Hadiah menarik. Hadiah menarik. Entah duit, entah yang lain, entah apa ya. Terdiri obrolannya sama Kak Mita. Iya, jadi mau ada teman, ada saudara, Inpoint aja, ataupun ada kebutuhan COPEC dari kantornya gitu. Itu beda lagi harganya juga nanti dapet special price. Oke, jadi nomor telefon? Nomor telefonnya di 0812 8400 4800. Dan itu ada WA-nya juga aktif terus. Oke, atau alamatnya visit langsung ke? Kalau mau datang langsung ke Jalan Raya Pondok Cabe, tepatnya Blok CA nomor 2, Tangerang Selatan, Showroom, Dehatsu, Pondok Cabe. Tapi kalau sebelum ke sini, sebaiknya WA Mita dulu. Takutnya Mita-nya lagi ngirim, lagi janjian di luar gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang dari jauh, misal nggak bisa ke showroom, itu juga bisa Mita yang ke rumah, atau Mita yang ke kantornya gitu ya. kita nanti bisa kalau ketemu, untuk konsultasinya lebih enak gitu. Instagramnya apa? Instagramnya di Mita ada skor asrdehatsu, ada kos Pondok Cabe, bisa dikepoin. Di situ banyak testimoni dari customer-customer Mita. Walaupun Mita jarang nge-post ya, tapi Mita udah lumayan lama, senior di asrdehatsu Pondok Cabe tentunya, jaminan harga terbaik, dan kita benar-benar terintegritas juga ya. Oke. Berarti booking fee berapa? Booking fee di 2 juta aja, itu sudah termasuk ke DP. Kalau misalkan tidak di-approve sama leasing, uang booking kembali 100%. Dan jika ada yang lebih murah dari Mita, bisa kembali uang bookingnya juga, tanpa diputong biaya atau apa. Tetap 100% uang kembali, Mita lebih murah. Oke, baik. Jadi kalau saya beli Terios nih, DP bisa dianggap berapa? DP-nya abang mau berapa? Di bawah 10 juta lah. Di bawah 10 juta, oke lah, kita kasih 6 juta gimana? 5 juta deh. Boleh, 5 juta, tapi SPK ya langsung. 5 juta ya? Terios ya? Iya, Terios. Bukan Sigra ya? Terios, tapi bukan tipe yang ini ya. Itu untuk tipe yang standar, tipe X manualnya, angsurannya mulai dari 4.900.000, itu untuk 6 tahun. Dan kalau mau tenornya lebih pendek, bisa angsurannya 5.500.000, itu untuk 5 tahun. Oke, tapi kalau mau saya tipe R-nya itu, kisaran berapa? Kalau tipe R-nya, DP minimnya. Tipe R bisa di 11 jutaan, angsuran menyesuaikan. Lebih jelasnya langsung datang dulu aja. Terus kalau misalkan, mau yang B-checking nih bang, yang B-checking atau rumah kontrak, itu bisa di DP-nya di 20% ya amannya ya. Tapi tergantung keparahan B-checking-nya. Nih, DP 20% itu di berapa? Di 28 juta, angsurannya 4,8 aja. 4,8 itu selama 5 tahun, masih under 5 juta ya. Masih under 5 juta. Atau mau lebih ringan lagi, untuk lebih ringan lagi juga bisa. Angsuran mau dibikin 4 juta pas nih. Bisa, DP-nya hanya 53 juta aja, dan itu auto-approve tanpa survei. Oke. Tapi kalau saya mau angsurannya di bawah 2 juta, misalkan 1,8 juta per bulan bisa nggak sih? Bisa, untuk angsuran, tapi menyesuaikan sama DP-nya ya. Kalau misalkan 1,8 mau 5 tahun, kalau 2 juta aja 5 tahun kan sekitar 120. Ya kan? Harga mobilnya di 240 jutaan, jadi DP-nya itu sekitar di atas 130 jutaan. Oke. Dan itu juga lebih enak lagi ya prosesnya? Itu. Dapat spesial ini ya, Red Bunga Bagus ya? Red Bunga Bagus, kalau untuk DP-nya, DP-DP besar ya. Nanti lebih jelasnya langsung ketemu aja. Nanti Mita bisa kasih penawaran yang cocok. Oke. Baik. Jadi itu promo-promonya, nanti kalian punya DP tersendiri ya, atau kalian mau angsuran sendiri, atau kalian punya lesion pribadi, nanti ajipan aja ke Mita ya. Serta bonus-bonusnya nanti mengikuti aja ya. Seperti apa. Pokoknya bonus nanti tenang aja, kalian meski mau dapet diskon yang maksimal, nanti dapet bonus juga ya. Tentu aja. Pokoknya kita nego sampai deal di sini. Oke. Gitu. Baik. Di nomor telepon? Nomor teleponnya di 0812 8400 4800. Oke. Atau Instagramnya? Instagramnya di Mita underscore asladehatsu underscore pondokcabe. Jadi kalian langsung bisa langsung di follow ya. Mukulon dehatsu pondokcabe ya. Iya. Nanti bisa diajukan aja langsung ke Mita, janjian dulu hamil satu mungkin ya. Atau hari H juga bisa? Hari H bisa. Cuman sebelum kesini takutnya jauh-jauh Mita-nya lagi di luar gitu. Sebelum berangkat kesini, WA Mita dulu. Oke. Ada lagi informasi tambahan? Udah itu aja sih. Kalau saran dari Mita gitu kan. Apalagi sekarang ini informasi gampang banget didapet ya. Gitu kan. Pasti dapet banyak penawaran juga dari luar. Tapi gak usah booking dulu kemana-mana kalau belum dapet penawaran terbaik dari Mita. Karena Mita garansiin harga di Mita itu lebih murah daripada yang lain. Jadi boleh diadu deh gitu. Oke. Berarti beli dehatsu terios belinya ke? Mita. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!